Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kali ini mau membahas tentang update terbaru dari Credible sekarang bisa integrasi untuk Credible dengan Lazada jadi kita bisa lebih mudah proses transaksi di Lazada melalui Credible Oke langkahnya tinggal masuk ke transaksi ya terus tinggal klik di bagian marketplace ini terus pilih yang adalah Lazada tinggal tambahkan akun Oke nanti akan diarahkan ke halaman Lazada open platform seperti ini Nah sekarang tinggal login ke akun Lazada seller center kalian kita pilih yang Indonesia masukkan email dan password jika sudah klik submit Oke untuk proses integrasinya udah berhasil kita balik lagi ke halaman kredibunya ini saya top-up dulu karena saldonya masih minus masuk ke menu transaksi saya tunjukkan untuk proses transaksinya ya menggunakan kredibel terus ini masuk ke marketplace kita pilih yang Lazada terus pilih toko yang udah di integrasi tadi oke sebelumnya kita proses dulu ya untuk pesanannya jadi kalau belum diproses belum bisa kebetulan ada tiga transaksi saya kita proses dulu satu set ke siap di kirim terus seperti biasa ini kita copy itu kode resinya terus simpan ID faktor terus pilih ke ready to ship terus kita tutup Oke untuk yang sudah diproses muncul di sini untuk nomor transaksinya ya terus jangan lupa untuk di Lazada ini kita harus cetak label dulu jadi biar nanti saat proses di krediblenya nanti langsung ada screenshot untuk label pengiriman oke yang pertama kita mapping dulu untuk produknya fungsi dari mapping ini untuk mencocokkan antara produk kita di Lazada dengan yang ada di kredibel produk saya ini tas saya tarik dulu untuk produknya untuk proses mapping ini hanya dilakukan sekali aja ya jadi pas awal aja atau kalian bisa lakukan mapping terlebih dahulu di menu setting nanti saya tunjukkan di akhir oke jika sudah ketemu langsung klik mapping oke sudah berhasil terus pilih logistiknya untuk logistik kalian juga bisa setting di krediblenya jadi misal ini bisa dicocokkan ya misal kalian pakai ninja nanti bisa pilih yang ninja pack itu bisa di setting out di set di menu krediblenya ya contohnya seperti ini ini pakai ninja express jadi kita pilih yang ninja pack nah sebelumnya kalian bisa tanyakan dulu untuk ke gudangnya jika transaksi Lazada dengan ninja itu bisa pakai yang kurir yang mana kalau saya ini di gudang lag saya disarankan untuk pakai pilih yang ninja pack oke terus tinggal pilih packagingnya oke untuk detail lain seperti alamat dan penerima udah ada ya terus kita klik submit oke pembuatan transaksi udah berhasil ya itu tadi untuk proses pesanannya di Lazada dengan credible melalui menu integrasi oke kali ini akan coba untuk langsung 2 transaksi ya yang kita proses kita rubah dulu ke siap dikirim semua kita copy untuk kodenya karena ini pakai llexid ya kurirnya kita nanti pilih kurir yang Lazada MTOP oke 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 udah diproses oke udah diproses selanjutnya jangan lupa untuk mencetak faktur biar nanti ada label pengirimannya saat proses di credible oke ini ya karena pakai lex kurirnya kita pakai yang lex MTOP alias drop off kita refresh dulu oke untuk transaksinya udah masuk yang diproses tadi tinggal kita pilih untuk mapping produknya karena ini baru transaksi pertama ya dan belum di mapping jadi kita harus mapping dulu terus ini kurirnya pilih yang MTOP Lazada MTOP karena drop off kita mapping dulu oke jika udah selesai mapping kita klik centeng terus dipilih untuk packagingnya oke untuk yang lain udah terisi terus ini packing untuk satu produknya oke jika udah selesai semua dikasih tanda centeng langsung kita klik submit jadi untuk proses buat transaksinya udah beres jadi itu tadi untuk langkah proses transaksi credible dengan integrasi lazadonya oke lanjut ini contoh untuk transaksi yang udah di mapping ya jadi sebelumnya udah di pernah mapping dulu langsung tinggal pilih aja untuk kurir sama packaging jadi lebih praktis ya untuk proses dengan integrasi ini kita tinggal pilih packing sama kurir dan kurir pun bisa di input otomatis nanti tinggal di integrasikan klik submit oke itu tadi untuk proses contoh proses transaksi jika udah di mapping untuk produknya selanjutnya selanjutnya untuk proses mapping tadi kita bisa tentukan di awal dulu ya kalian bisa setting dulu untuk keperluan mapping kurir sama produk bisa masuk di menu setting terus masuk ke menu e-commerce nah disini ada dua ya mapping sku sama mapping logistik dan untuk mapping sku ini tinggal pilih produknya kita cocokkan antara produk kita di marketplace lazada dengan di credible sebagai contoh saya akan integrasi untuk mapping satu produk lazada sebagai contoh saya mau mapping satu produk contohnya ini 560 ini list produk yang di lazada saya cocokkan dengan yang ada di credible oke kita klik pilih oke jika udah berhasil seperti ini jika udah selesai klik submit oke itu contoh untuk cara mapping produk selanjutnya kita bisa mapping juga untuk logistiknya ini khusus yang ada di lazada ya karena lazada kurirnya beda-beda jadi perlu di mapping untuk di credible nya sebagai contoh untuk let's drop off karena tadi kita saat input harus pilih kurirnya kita bisa isi otomatis dengan melakukan mapping ini mapping kurir contohnya untuk mdop tadi ini lazada ya lazada kurirnya kurir dari lazada saya pilih yang lazada mdop sistemnya regular aja terus klik mapping dan untuk ninja saya pilih untuk yang ninja pack ini karena saya udah tanyakan dulu ke gudangnya kalau kurir dari lazada yang pakai ninja harus pakai yang ninja pack terus klik mapping oke jika udah di mapping nanti kalian tidak usah ngisi untuk bagian kurirnya jadi udah otomatis terisi oke itu tadi untuk cara proses mapping integrasi antara credible dan lazada oke semoga bermanfaat buat yang mau saldo 60 ribu gratis nanti silahkan daftar pakai kode referal dari handri untuk detail cara pendaftarannya bisa cek di deskripsi video nanti juga kalian akan dapat panduan gratis dari saya seputar penggunaan gudang credible dan nanti akan disediakan juga grup VA untuk para pengguna credible lainnya oke sekian video kali ini semoga bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih